Hai assalamualaikum anak-anak semua selamat pagi gimana kabar kalian anak-anak anak-anak sekalian berjumpa lagi dengan Pak Guru disini dalam pelajaran PJOK ya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan nah anak-anak seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran pagi ini kita berdoa dulu ya anak-anak ya berdoanya dipimpin Pak Agung langsung aja ya berdoanya dengan sungguh-sungguh ya berdoa didalam hati sudah siapa anakku Mari anak-anak berdoa mulai berdoa selesai sebelum kita masuk ke pembelajaran inti Pak Agung absen dulu ya nanti yang dipanggil Pak Agung silahkan menghidupkan mikrofonnya dan menjawab masuk Pak gitu ya kalau sudah menjawab mikrofonnya dimatikan lagi ya anak-anak ya paham ya Oke yang pertama Aditya Putra belum masuk belum oke terus yang kedua Afdal Devian masuk Pak oke ke Abdel oke anak-anak setelah kita tadi Pak Agung absen Mari kita lanjut ya anak-anak ya kita di belajar apa anak-anak pagi ini materinya ah variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti nah silahkan anak-anak untuk menyimak ini materi dari dari Pak Agung nanti sedikit Pak Agung jelaskan ya sedikit Pak Agung terangkan tentang variasi gerak dasar lokomotor pada permainan kasti Pak Agung tampilkan dulu materinya ya anak-anak ya sudah sudah kelihatan belum anak-anak ya sudah sudah oke kita lanjut Pak Agung ya belum kita pelajari anak-anak harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran pagi ini agar anak-anak nanti mendapatkan materi yang sesuai pentingan materi yang Bapak sampaikannya ini anak-anak tujuan pembelajaran pagi ini ya yang pertama anak-anak ya eh nanti Pak Agung harapkan anak-anak dengan mengamati video pembelajaran dari Pak Agung nanti Pak Agung harapkan kalian mampu memahami variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti dengan benar ya anak-anak ya nanti anak-anak dapat menyebutkan variasi gerak dasar apa aja variasi gerak dasar lokomotor apa saja dalam permainan kasti anak-anak ya terus tujuan yang kedua anak-anak dengarkan ya dengan mengamati video nanti yang ditampilkan Pak Agung dan materi-materi dalam PowerPoint yang ditampilkan Pak Agung nanti Pak Agung harapkan kalian mampu mempraktekan variasi gerak dasar lokomotor jadi anak-anak nanti Pak Agung harapkan bisa mempraktekan variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti dengan baik dan benar ya anak-anak ya saya seperti ini anak-anak ya gambaran singkatnya dalam permainan kasti itu seperti ini ya ada dua regu ya nanti ada tim yang main itu tim yang memukul bola regu yang satunya itu regu yang berjaga anak-anak pernah kan bermain kasti sama Pak Agung pernah nah nah sebelum kita ada tiba pandemi ini nah kita akan sering juga kan bermain kasti di halaman sekolah kita ya anak-anak ya di gambaran juga tentang permainan kasti ya dalam permainan kasti itu kita harus mempunyai atau menguasai teknik dasarnya dulu ya anak-anak ya teknik dasar permainan kasti ada tiga ya yaitu teknik dasar melempar yang kedua teknik menangkap dan yang ketiga teknik gerak dasar memukul bola anak-anak variasi gerak dasar dalam permainan kasti ya ketiga ya anak-anak ya yang pertama coba dibaca Kak Markus coba dibaca yang pertama variasi yang pertama variasi gerakan yang pertama kelihatan enggak kak Markus ya pertama gerak dasar lokomotor dan permainan kasti oke pinter terima kasih Kak Markus ya jadi gerakan yang pertama variasi gerakan dasar yang pertama adalah variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti nah ini anak-anak pengertiannya ya pengertian gerakan tadi lokomotor non-lokomotor dan manipulatif oke yang pertama gerak lokomotor coba Kak Arya dibaca nah gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat contoh berjalan berlari melompat dan berguling nah pinter ya terima kasih ya variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti ya ini anak-anak yang kita bahas nanti variasi gerakan dari variasi gerak dasar lokomotor saja ya anak-anak ya variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti ada tiga ya anak-anak ya coba dibaca yang pertama Kak Arka coba Hai belajar dan berlari berjalan dan berlari selanjutnya Kak Siva coba yang kedua dibaca berlari dan melempat ya pinter yang terakhir mau Kak Siva berlari lurus cepat dan lari zigzag nah anak-anak ya contohnya berjalan dan berlari ya anak-anak berjalan menuju tiang hingga atau anak-anak berlari ya bisa ini namanya ah variasi gerak dasar lokomotor ya terus yang kedua ini contohnya anak-anak berlari dan melompat ya variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti yang kedua ini anak-anak berlari nanti ambil melompat ya ini anak-anak tahu enggak tujuan anak-anak kok berlatih ini gerak variasi gerak dasar lokomotor berlari dan melompat ini bisa membantu anak-anak dalam menghindari ya menghindari lemparan bola lawan jadi anak-anak contohnya kalau habis memukul nah bolanya akan terus ditangkap sama lawannya jadi anak-anak mau dilempar anak-anak bisa menghindar dengan berlari cepat terus dengan melompat ya itu untuk menghindari bola yang dilempar sama lawannya jadi anak-anak itu ya juga penting ini berbelajar berlari dan melompat ya gunanya itu dalam permainan kasti itu itu jadi menghindari lemparan bola dari lawannya paham ya anak-anak ya kegunaannya ya nah gerakan ketiga ya pintar berlari lurus cepat ya dan berlari berkelok-kelok atau berlari zigzag tadi ya anak-anak ya sekarang coba Pak Agung tampilkan video pembelajarannya ini ya yang dipraktikkan oleh Pak Agung sudah masuk anak-anak gambarnya videonya sudah ya coba kita putar Pak Agung nah dilihat dan dipahami anak-anak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak lagi setelah kalian menyimpan dan memperhatikan kelasan tentang gerak dasar lokomotor pemenang kasti mari saksikan video dan Pak Agung praktekan nah ini anak-anak ya Pak Agung praktekan para si gerak dasar lokomotor yang pertama ya berjalan terus nanti berlari Hai terima kasih terima kasih Dan yang kedua anak-anak ya, melompati ya, nanti bisa diganti dengan botol ya, bisa diganti dengan ember atau botol-botol minuman bekas yang kecil-kecil ya, nanti buat rintangan anak-anak ya. Nah ini anak-anak ya, yang gerakan yang ketiga ya, berlari lurus cepat dan berkelok-kelok ya anak-anak ya, menghindari rintangannya dan cepatnya. Ya ini anak-anak ya, berlari lurus terus berlari zig-zag. Nah anak-anak setelah melihat video tadi dari Pak Agung, kalian sudah semakin paham atau belum anak-anak ya tentang variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti? Paham? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Coba, Pak Agung mau tanya, sama Kak Valen, tadi mana Kak Valen, halo Kak Valen? Halo. ya kalau kak Valen jelaskan tak apa saja gerak karyasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti jalan dan berlari melompat berlari berlari zigzag Oke pintar ya bak sekarang Pak Agung ingin kalian mempraktekan ya coba kak Afdal coba kak Afdal coba praktekan gerakan berjalan dan berlari ya boleh disitu aja enggak apa-apa kabel kameranya bisa ditaruh di bawah atau dibantu sama kakak atau orangtuanya enggak apa-apa ya coba dipraktekan ya kak Afdal ya pinter bagus udah cukup kak Afdal Terima kasih kak Afdal ya tadi temenmu ini ya kak Afdal ini ya sudah mempraktekan salah satu variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti yaitu berjalan dan berlari jadi anak-anak kalau sudah paham materi yang disampaikan Pak Agung tadi nanti anak-anak silahkan mengerjakan tugas sekalian ya anak-anak ya tugasnya nanti di share di WA Group Oke anak-anak cukup sekian pembelajaran pagi ini ya semoga pelajaran pagi ini bisa menambah ilmu anak-anak tentang materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PCOK sampai bertemu minggu depan ya anak-anak ya dalam lanjutan materi bola kecil pada permainan kasti nah mari sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi ini kita berdoa dulu ya anak-anak ya berdoa dimimpin Pak Agung ya berdoa mulai berdoa selesai terima kasih anak-anak silahkan anak-anak keluar dari Google Meet untuk melanjutkan aktivitas di pagi ini ya anak-anak ya terima kasih dadah sampai jumpa sub indo by broth3rmax